Sampai sedotan nih lupa Tapi kia ini nanti suguhi larutan penyegar Ini mangkel lah segini Karena ini minuman suu Rumang samu kia ini panas dalam Ya Eh segini panas-panas dalam nih Mangkel lah Aku akan ngaji mesti suguhan ini larutan penyegar Pernah samu kia ini panas dalam Pernah samu kia ini kurang cairan Mangkel lah nih Gugos nih agar orang di suguhi Anu-anu Pelarutan penyegar Pernah samu kia ini panas dalam Yang panas dalam nih caleg Tidak ada ini Tidak ada ini Tidak ada ini caleg Tidak ada ini Tidak ada ini Ini di jauh 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 pelarutan penyegar Tidak ada ini Tidak ada ini Tidak ada ini Pelisi algumas Tidak ada yang sudah disuruh jauh Ini yang ditangkap Soalnya money politic Tapi yang tidak ada yang Tidak ada yang orang di jauh 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 money politic Jenungi uang bensin oriah kita desamin uang terimokiyai jenengnya terimok masjid jenengnya Sumba Sumbangan ini terimokiyai jenengnya Bisaro tapi ini lukun sambil ngek-ngek-ngek mana ada ayo Afghanistan loh ribut berkara jengot berdilan ini kita ngek-ngek sampai jam semeni ini kok mengatakan Islam tertindas tertindas sumpah tolopat kencara ini penyakit Islam tertindas Islam gently sampai jam semeni keke k Demeng Suria pengajian gini tahu di Roket Indonesia ketika gotta ngaji kamu human jadi inilah inilah cara kita cara kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan muka-muka di barokai kali Allah subhanahu wa ta'ala ini poro masyai yang kami rupi ini kita banyakan dengan angsal panggilan yang kami syai kita banyakan dengan Allah kita banyakan yusul kanti khusnul khotimah bangsoniawadew bupati di paringi kesehatan bubupati sehat masyarakat sukuarjo tentera polisi TNI poro kompimda mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditoto alfateha muka-muka pemilu sesu jadi pemilu damai alfateha di paringi kesehatan di paringi kesehatan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 perorawuh para hadirin walhadirat yang berbahagia khul masyayih untuk menyambut hari santri sukuarjo mengadakan khul masyayih sekaligus harlah BCNO dan pengurus sabang Nahdlatil ulama Nahdlatil ulama ini salah satu kegiatan yang kong botenatik kelalen ya ini ku peringatan-peringatan peringatan atas peristiwa dan peringatan atas kehidupan para pendahulu para pendahulu yang tidak tidak akan dia banyak yang terdapat itu jadi peringatan-peringatan itu memang ciri khasnya Nahdlatil ulama peringatan lahir peringatan meninggal itu ciri khasnya orang enak hampir setiap hari ada kegiatan seperti itu karena apa Nahdlatil ulama ini adalah adalah organisasinya para ulama jadi nah ulama itu warosatul ambia jadi ulama ini pewaris jenengi pewaris ini mesti ada yang marisi Nah maka agar gak lupa dengan para pendahulu pendahulu yang mewarisi maka selalu mengajarkan kepada warga jama'iyah dan ulama'nya sendiri agar gak lupa maka selalu ada peringatan peringatan karena ulama' sendiri itu adalah pewaris pewaris jadi ujung asli lali dibikin gawi dewi padahal ulama' itu pewaris nah pewaris siapa? yang paling utama adalah pewaris agama islam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam itu adalah organisasi yang didirikan tahun 1926 tapi isi ini ini islam yang dibetuk kanjeng nabi kaya ini ini mereknya keliu bungkus ini keliu atau akuak tapi banyu ini ini ya banyu kita kawitan donya di gawe namanya dibungkus sekalian merek-merek minuman botol deh nanti aja bawa kira eno' ini banyak eno' ini islam ini islam kanjeng nabi maka biar enggak lupa bahwa yang dibawa nahlatul ulama' itu adalah islam yang dibawa oleh Rasulullah mulau nopo mawonsing di lampai kanjeng nabi selalu menjadi ruang peringat yang dilakukan oleh nahlatul ulama' cek kak dikiro eno'i ngarang muang ane eno' enggak pernah berhenti sekalipun memperingati peringatan-peringatan peristiwanya Rasulullah bulan ini ini belum selesai peringatan maulid karena pokok aneh itu Rasulullah maulidnya diperingati kita setiap hari kita setiap hari juga menjalankan sholat mendirikan sholat sholat itu didapat ketika Rasulullah Isra' Me'rod maka Isra' Me'rod Rasulullah juga diperingati diperingati nanti bulan Ramadan bahwa kita setiap hari ini megang Al-Qur Al-Quran maka peristiwa turunnya Al-Quran diperingati dengan namanya Nuzulul Quran bahwa perjuangan Nabi itu begitu susahnya sampai terusir dari tanah kelahiran maka peristiwa itu biar gak dilupakan diperingati dengan peringatan hijri hijri dan begitu seterusnya milo nah itu ulama ini gampang dieling soalnya bendino ini 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 bahkan ini tuturannya gampang tuturannya enteng sebab nombok bendino memperingati ini memperingati Rasulullah berarti memperingati sosok utama pembawa Islam ini berarti ngerti kanjeng Nabi ini tutur suku harjo kanjeng Nabi ini wong Mekah mula akhirnya wong yukoh harjo NU yorang ngotot orang ngotot kepingin nyuntuh kanjeng Nabi kaya soha soha sebab soha batik podo wong 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 Mekah lho akhirnya wong NU ya biasa wong kanjeng Nabi wong Arap ini makan kaya terijit terlalu di dahar terijit tiko ya pantas wong Arap paham ini kur kur mau ini paharisi Nabi sing dilalah wong suku harjo makan terijit terlalu ya rahisa wong dipangan so so terlalu gampang itu buatan nangel lagi ini buatan nangel rasulullah wong ma'rap nganggu jubah lari ngerti ceritanya Nabi lahir ono yang Mekah berarti Mekah iwong nganggu jubah pewarisi sing suku harjo yurang ngotot nganggu jubah wong panci wong suku harjo jubah akhirnya kelambis syarai di ketok ketok ini kelambis syarai jeneng ini syarun wong jawa syarun berarti huruf akhir di mong ke bodong mulai syarun jadi syarung syarungan jadi syarungan mulai wong jawa ini enak ini nganggu syarung ini gampang ini pengen cingkrang karena dilinting cingkro cok du du wong 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 pengen jawa di plot rok no soalnya ngerti jung nabi diperihati di mekah wong 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 tapi ini dua murid mana nabi ini tabi otta bi in tabi tabi generasi mana jenis tabi otta bi otta bi in lawak di jenis tabi otta tabi otta tabi otta spoken hi nabi mati m tak tengan he tabi me hati tangkusti al ini Layuh nabi oh humor ada aus audela kok ticap meneng ini yotuh turuh mulaknya gede-gede gede-gede gampang kotonannya orangnya nabi wongkono generasi pertama sokabat dikir ya iso wong bahasanya bahasa Arab dulang Allah maksudnya Allah wongkono diulang Allah maksudnya apeloh mulak nopor kiai ulama meriki nek zikirmu muni supaya nopo murid di iso nyon-nyon dulu nih gini-gini butuh nangel akhirnya tontonannya ngerti kedudukan kedudukannya Hai naruh sokabat nek petuk nabi yang itu nih Assalamualaika ya Rasul Allah wongkono nabi mawon antri nih saya ketah tahun lu mau kaji wakiri usrah rono urung rono neplek no gambar masjidil haram aku sesu rono-rono enteng mawon betul ribet Hai lesing urah peringatan raperingatannya aku kadang ribet pengen langsung koyokan jeng nabi patel pewaris nabi sing pertaman iku soka soka petawat diri pewaris busing nomor biro nabi sing manggun yang indonesia soka abad ya so langsung selawat ora selawatan rame-rame urah terbuangan wong petuk kan jeng habib mengenang Mekah langsung sebaya untuk perikok kita ngomong harus ngenteh nih ketuhur harus ngenteh nih dikwisya orang mbak mana itu apa tuh orang usah muni harus ngerti sampe yang dodol teh waisa ngeneh ngon ngaji dodol lo tapi ngurung ngono gak acu cemutra mesta mwa itu mwistikandani ya kak ngantel mwta kakun jiko banser tak gileng guri sampe yang konek mwini mesta mwini mkah duhur jam rolas nih kuwis jam sepuluh mwisantri sholat duh duh kene jam setengah rolas duhur sik jamaah isi nengsah nengsah wak mwlo kene kiai mundur setengah lo lo roh jene wistikandani ya jijak sembayang ini rung teka dinteni kanti puji pujian rohpana rohpana rung teka meneh ya tombo hati konggis mekel ya nambah niat ini dikwk ini terjadi karena ada peringatan-peringatan peringatan-peringatan tapi keberadaan Islam nabi-nabi yang lawas makanya nabi ya diceritani nabi yang ketika zaman Nabi A Adam ya diceritani nabi terakhir nabi terakhir ini tidak lali makanya nabi yang tereng tereng makanya Islam itu sangat kuat berbicara tentang masalah masa lalu bahkan menungso kawitan panggona ini nyembah datang Gusti Allah ini aku mau ini saya ditengeri loh kali Islam yang disebut inna awalabaitimu di alin nasih lalladibibak katamu barokah jadi kabar ini aku tilasnya wong pertama nyembah Gusti Allah yang digawe karena pangeran ini supaya wong itu tidak lali bahwa wong nyembah pangeran itu tahu lali gara-gara nopo ada wong aku jadi Gusti Allah jenikan ini namrud ini aku mau nabi Ibrahim dikongkon gole'i cek gak lali gole'i petilasannya wong lawas akhirnya nabi Ibrahim gole'i tilasnya nabi A nabi Adam tilasnya wong nyembah Gusti Allah kawo putra'ane kawo garwane begitu peduk petilasannya niku dungo kali didandani ka'bah singpun runtuh niku didandani kali nabi Ibrahim kantin dungo rabbana ini askantum inggul liyati biwatin gha'i nidi jari'in aintabaitikal muharam rabbana liuqimu sholata fajak afiqataminan nasih tabi ilaihim warzukhum minat samarotila allahum yaskurun panggonanin dungo nabi Ibrahim saking kuatil sampai sikilin nabi Ibrahim nyitak tengwatu uang cik gak lali tilasnya nabi Ibrahim dungo citaan sikil sing nengwatu didadak ke monumen sejarah sampai hari ini jenenge makom Ibrahim gak dihilangi uang uratikokon gole'i kuburanin nabi Ibrahim cukup marahni petilasannya nabi Ibrahim Ibrahim Siti khajar sing melayu ronor ini gulek banyu ini ku mawan petilasannya diopeni dengan islam disebut sofa marah bahkan uang islam uratikokong gole'i makamnya Siti khajar tapi cukup dulan dengan petilasannya Siti khajar nabi Ismail nabi Ismail ini ku dibalangi setan kali nabi Ibrahim panggonan ini ku nih sampai sakniki diabadikan kali Allah uang uratikokon gole'i makamnya nabi Ismail ismail cukup nang bekas penyembelian ini balang setan nabi Ibrahim Ibrahim goyang ini ini pelajaran nabi Adam ini ku mbah buyuti menung sokawitan sing akhiri anak putu ini dari Arab dari Cino dari India dari Eropa dari Afrika dari Sukoharjo sing bedo-bedo ini sing Arab mayu ganteng Eropa gede duram di abang Cino tembem-tembem sipit-sipitnya ini Afrika gosong kopi Sukoharjo cilik-cilik ini ini pengertian aku tawuran milo supaya orang lali asal usul pilih kb menung sok nabi Adam mulo akhir islam dikongkon moro gole itilasi nabi Adam kali sitih kawa kepanggih neng dunyo nami nijabal roh rohmah supaya cik gak lali sampai akhirnya ziaroh ziaroh nang masa lalu dikuau dipun dadasakan rukun islam kaping kang sal ing nami nabi ibadah haji untuk apa benu wongra kehilangan masalah cik gak kepaten o o ber lakan jeng nabi nabi sholat wong sing dungo sholat kami nabi ibrahim mulo nabi sholat sampai dino hiki berarti iku baroka itu nabi ibrahim mula mula cik kak lali sampai an di wong sing kami tandung sembahyang mula kama sholait sa'yidina ibrahim ibrahim wa'ala ali sayyidina ibrahim kama barok ta'ala sayyidina ibrahim wa'ala ali sayyidina il kik kurang jelas nopo nabi kok terus ono wong anti masa lalu anti nopo wong islam mawon ngulangi wong julali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya ini kok lalek no lalu islam meleku da'wakan waladzina jauh mim ba'dihim yakuluna rupana gufirlana wali ikhwan ina ladzina sapaku nabil iman wong sing tekong guri guri niki ayun dong ngak na sing wese lungo disik sing go i iman lalu wad dwe supaya iso ngak na wong sing lungo disik sing go iman kapanpun kita dateng seberapa jauhpun zaman yang kita dateng dengan para pendahulu cik tetep iso ngak namun digawe khol ini ini katika tiga khol sing iso dong anong iku sing menangi sedha sedha nameng sing iso nyembayangi cok sing petruk sedha ne iso nolong dino iso pitung dino iso petang petang puluh dino iso satus dino iso nyebuk ini iku yang petruk zaman sedha ne tapi daw ini kira sopo wae sing tekong guri dong walaupun jarak kalian hidup dengan beliau ribuan tahun tetep kududu kewajiban dong dong mula supaya kabe iso dong akna digawe khol akhiri awad dewi sing tekosa iki yaiso dong akna sing porosepuk sing sedane seratus tahun yang lalu dua ratus tahun yang lalu tiga ratus tahun yang lalu bahkan sampai sopo iseng tahun go iman yang alhamdu nyawa ilajami ilmuslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya imin wal mal alhamdu alhamdu ini ilmuslimin NO itu gampang kandana begitu dikandani eh saat juru zaman mu ini kang ada zamannya Kihai Hashim As'ah Kihai Hashim As'ari Kihai Hashim As'ari zamannya ya seceh pada zamanmu zamanmu ini petuk gadget zamanmu ini petuk millennial zaman ini Kihai Hashim petuk London jadi Indonesia ini zaman BNO petuk handphone tidak petuk mobil perang melawan London sebab awak dewi merdeka dijajah London dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya Indonesia loh tepukah yang banter gak usah sukan lah itu zamannya Kihai Hashim pengen dua gendera zaman Kihai Hashim ini ikut di berde London sampai ini saya ini pengen dua gendera gampang regannya paling seceh eh bu cekeling ini gak ada masalah karena apa dia sudah berdiri di tanah merdeka merdeka tapi tahun petang puluh limo kesana ketika negara ini dikuasai London pengen ngedekno gendera di pede London sampai orang Jawa pengen dua gendera ini kukak wani ngedekno yang Jawa dikibarkan di dalam rumah lontok curiga cakayu mati kei tebu lontok curiga cakayu mati kei pari lontok curiga cakayu mati kei klopo lontok curiga cakayu mati kei ke gedang lontok curiga akhirnya tumpeng karu ingkung umek arep mangan tapi Belanda gak ngerti begitu ingkung tumpengnya habis padi mengering kelapa rontok tebu mengering padi mulai mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia bahkan ketika pengen dua merah putih di Surabaya birunya di sobek Belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di Surabaya sampai akhirnya ada resolusi jihad jadi pengen dua merah putih perang zaman dien saya ini gak minta perang merah putih tidak minta darah cuma minta angkat tangan hormat gendero ngonulawat dia memang dijelas ngerti itu merah putihnya Indonesia untuk punya itu jutaan nyawa dikorban kan saya ini menjaluk ini makanya santri ketika disuruh hormat bendera ngerti iku hormat bendera bukan menyembah bendera bendera tapi seng babu yut gak melok perang mungkin bantar dadu dikiro iku nyembah gendera mula terus gendera diunek musyrik lebih seneng bendera filistin filistin juga punya bendera tapi filistin bedo karena Indonesia setelah kemerdekaan bangsa filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI pol pol jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makanya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera la ilaha ilallah punyanya khisbut tahrir kita masih tahu itu bukan bendera rasul tapi itu benderanya khisbut tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilah ilallah kamu anti la ilah ilallah enggak aku tahlilan ya tetap la ilah ilallah saya anti bendera PKI Palu Harid tapi lu ngonukang yang nganggu Palu lu ngoneng sawah nganggu Harid makanya orang susah diingetin dikiro kemerdekaan merah putih datang dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara ya dikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah wilayah bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah 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 itu apa wilayah itu daerah itu al-wali al-wilayah lho kok bisa Indonesia jadi wilayah ya karena yang membentuk cikal bakal pemerintah sampai tadi koyoknya teniki salah satu adalah perannya Pak Rawah Bali cepat nombok Islam datang ke Indonesia ini dengan landasan perdamaian landasan perdamaian dan bangsa ini sudah punya kekuatan akan tetapi Islam mayoritas harus mewarnai bangsa Indo Indonesia Islam teko ini apa yang kamu 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 mengatakan Islam teko di kamu 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 saudagar saudagar ngarang tapi goblok kenapa saudagar gak mungkin membicarakan agama di Nusantara karena Nusantara sebelum Islam datang agamanehin Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahma Brahma hanya kasta Brahma yang boleh ngomong agama kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama besia para pegawai gak boleh ngomong agama apalagi petani pedagang kastanya sutra sutra gak boleh ngomong agama yang boleh ngomong agama itu Brahma Brahma anak makanya yang bisa mengimbangi Brahma anak itu adalah wali karena Brahma anak punya cakti wali punya karo karoma makanya sampai bercerita tentang Indonesia wali cerita tentang kesaktian karena apa kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan cakti sama karo karoma naik kelasi wali karoma naik kelasi nabi mojizat naik kelasi kiai mau mau nah itu karena kedekatan dengan Allah dengan yang kuasa makanya ini kenapa Indonesia wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan wong Indonesia kok diulang perdagangan Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju 571 Rasulullah lahir di Mekah yang Mekah masih disebut Jahiliyah Jawa ini maju tahun 300 kita sudah punya kerajaan Taruman Negara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan Kanjuruhan 600 berdiri kerajaan Mata Mata Ram tadi maju jadi yang disebut Jahiliyah ini jawa tidak tahu jahiliyah kalau Allah Allah biar tahu bangsamu ini yang kafir yang lawankan yang Nabi makanya wala dina ma'ahu asyid da'u alal kufar sing kafir ya wong jawa yang tahu di kafir kalau kusti Allah mulai nama jokok min terjadi wong jawa wong jawa makanya tahun itu kenapa kok berbicara wali tidak berbicara tentang perdagangan ini jago dagang kapal kapal dagang Nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai Madinah cuman perdagangan Nusantara berhenti ketika Selat Malaka dikuasai Portugis tahun sewu 505 limolas kapal-kapal dagang Nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan para Meswara atau Sultan Megad Iskandar Shah Rojo Malaka Malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapura Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapura dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih A amal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapura Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah mindah ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model Pak Jokowi kepala pemerintah dipilih karena Indonesia saya tidak pilih bukan tidak pantes saya menulis bupati dipilih karena kabupaten tiba-tiba begitu bupati bekerja lo percaya kalau haters yang terlutok yang milih lucu nah itulah makanya para wali ini bekerja luar biasa kenapa wali tidak merukunkan orang ini itu 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 kumpul makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini para wali yang dipikir ngomong Islam harus tetap rohmat lelah lamin karena bangsa ini sudah maju mengenal pengiran mengenal nabi makanya nama-nama yang sangat penting di dalam agama masuk yang menjadi bahasa kasih sini ngejagelut ke ruang ini mati dihacar mojopahit mangane begitu tembriki Allah dikei jeneng pengiran suwi-suih dikenalkan jeneng sing ngecat lombok musyollah langgar nabi kanjeng kuyokulong ini mesti ini saikhun ustazun jadi kiai karena neng kini sing ampuh kuyokulong kebuk kiai selah lama tobak kiai pleret kiai haji mula begitu kiai haji menang kok kiai pleret jalo atus ya disono wong konco jalo atus gak didus didusi penulan surau mula enteng ma mula keris itu si telmidon muridon santri biasa cowok sing tekokawitan iku aku mula masih oleh mineral mutawa kleo ya tetap aku aku waw sing tekokawitan iku mas shimizu panasonic ya tetap sah wap pembalut yusuf tek wap wap kendaraan rodo lor yohun udah udah mau bo reking lo biasa lo malah no cokaket dinoryoyo ibu-ibu subuhane kongwan bareng dibuka isini renggi renggi nang ya ini orang paham ya panjang kue orang cowok cowok mulanya kongsi orang gampang paham biar orang cowok anak orang paham orang anak orang cowok cowok itu semua berasal dari semua islam yang di gawo poro wali makanya islam gambarannya jelas saya urut wakaf bilahi syahidah muhammad rasulullah ini kan nabi izin kenisiyan karena orang maka orang ngerti nabi sebab yang ngerti nabi ini orang yahudi nasrani panggona ini filis ini kalau medina orang tidak ngerti nabi makanya nabi bersahad itu penyembah berhala kaya kula itu orang suku harjo ngerti kiai jadi orang patek masalah tapi kula itu perdalaman irian dikira tim pemburu babi makanya dungan kanjeng nabi Allah mati kawmi fa'inahum lah ya'alamun sampai ketemu resolusinya rampung akhirnya kelumpuk ke islam dan fadila 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 pora ulama jadi apa akhirnya lalika mataluhum fit ta'urrah tamatul mil izil kajar in islam itu bergerak keluar dari jazirah arab koyot tandu tanduran makanya islam 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 ikut tandur muloporo warri puliri tandure musuh rilek ditandur kajar air akhra jasad ahu fa'azar rohu pastah lado pastah makna suki jazirah jazirah tanduran sampai aku tadi gede intinya itu makanya ditandur tandur mereka mereka masih mereka tanduran ini muni camel sekan ini untuk ini mereka samar mereka 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 zam mereka mereka banyu belum lana sampai kok iso jam luna jadi tandur ini jadi untuk khadija jadi siti soal sayidati jadi siti ini nandur makanya ulama-ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa ini tanduran di gawam ini ini pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju di ulang akhlak elansif itu di akhlak mamah sama makhlak bagita bagita turbu bagita bagita badak bagita baga 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 lu ini bahasanya ini menunjukkan apa seterata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada pada apa karena secara semiotika ini ini berbokso makanya kita sudah rukun apa sih gak duwe sementara para ulama-ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya gak pernah dibicarakan panganan yang paling diomongnya itu gandum, kurma itu yang dibakas ada uwi, ada gembili ada suwak ada jagung ada tales ada gadung ada ganyong yang berikan dikakas buah itu paling kurma rumand, limau jeruk terima kasih ada jeneng ini duren ada talo ada cipluan macam-macam ulama mereka ini bakas jeneng ini gampang yang syaitan ada terima kasih ada gendruwe gumbel gundul peringis suster ngesot gerandong maklampir itu makanya bakasan-bakasan disini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agomo nengkono peduk islam yahudi nasol ini peduk hindu peduk buddha peduk wihwitan peduk semacam-macam disini karena apa multi kultur multi bangsa multi agama agama itu islam ngotot ditantur timur tengah dikawal Eropa 5 perang langsung perang dibual Eropa macet sampai tidak melaku dikawal Rusia dibalas macet tidak melaku dikawal Cina tidak melaku tapi dikawal tidak dilawan dikawal 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 perang ya menangan karena apa sejarah membuktikan ketika mongolia menghancurkan Eropa mongolia menghancurkan Arab mongolia menghancurkan Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan mongolia bangsa jawa jenengi singo satu-satunya bangsa yang menaklukkan mongolia bangsa dari Indonesia Indonesia makanya sampai menunggu bayang bongsa mongolia ini lagi ngalah tapi ini terus ngalah suwe suwe ngamuk makanya bongsa ini ngamuk hati-hati sampai karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah Indonesia Indonesia si wongi cili-cili ini makanya kita ini sudah lengkap wong ngarap cerita kisah cinta kaisla wong cino sampai ing tay wong eropan romeo juliet kini ande-ande lumut kono ibu tiri kecam dalam kisah sinderela kita punya bawang putih bawang merah disana punya orang kuat namanya samson kini bandung pondo kono kone kone ngomong dalam kura-kura ninja kini kancil nyolong di komplet memilikinya bermain musik kita juga punya terbang alat musik terbang gampang kayu dikerowok kulit rapung pengiro pandu gitar kayu dikerowok tali gampang tapi bangsa jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari logam mampu mampu ini gampang tergane piro telung juta beres tuku gamelan tak miliat mencret tapi bukan karena ini lebih baik dari gamelan orang mencret murah kita punya kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa tidak pede tidak pede jadi bangsa inlander bangsa yang tidak pede selawatan dengan kajik nabi tidak tidak pede sampai rapo selawatan jauh tidak pede selawatan tidak apa selawatan selawatan yang enak jadi saya 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 gaya selawatan monggo harap kaya cowok ya nabi salam alaika ya rasul salam salam ramah salam umat seneng aneh umat nabi sing nengke nenikul laku cowok cowok si putus cinta ya nabi salam alaika ya narep cerita karus sopoh ini kata ngaram apa ono sing niba ya rasul Allah salam alaika dada 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 selawatan joget seneng kok itu seneng ekspresinya yes dada peduk pacar dada yes dada peduk nabi assalam alaika sallallahu cinta itu memuji mulai nana us apa itu selawatan berlebihan antar samsung antar padron ini bahasa cinta jeningi cinta dari dulu berlebihan di wajahmu seperti purnama biasa wajah jerawat dok musyrik masuk kanjeng nabi menyampaikan maksud ini kalimat cinta musyrik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik mati 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 kukusti Allah rumah irama musyrik disi kutahu rumus dunia emang kutahu rumus dunia kukusti Allah lagu cinta ingin kumati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu itu bakas tawur lendasmu sama gede ini balik ke rahim ibu itu kalimat kalimat mahab cinta seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu petugusti Allah malah pacarmu goblok makanya yang paling indah yang paling indah dalam bahasa cinta itu burung empret mana empret itu ketika mengutarakan cinta luar biasa di samping singgah sana Nabi Sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empretnya dia lupa dia lupa bahwa Nabi Sulaiman mengerti bahasa empret di empret apa mas empret i love you pret di empret jangan begitu aku cinta padamu pret aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana Sulaiman akan aku rebut mahkota Sulaiman aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woy kalimat cintanya empret nguh nabi Sulaiman singkru go wala pret lambimu jawab empret ya Sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta orang jauh tiga iso lawatan kuyuk ini seneng sebelum ketekan islam jauh seneng aninya nyanyi orang jauh lorupi poin nyanyi aduk nganggu pipo ledeng nyanyi baru lentang nyanyi yang ini lorupi lintang cayuk nembang baru mentok nyanyi tok mentok tak ganda mentok dikandani saking seneng nyanyi sampai bocone minggat nyanyi orang jauh dan bali o sering nyanyi tembang paling eksklusif tembang silit tembang silit kud diken ayo kan kena jepol ayo du w lorupi nyanyi seneng musik rock nyanyi musik dang dute nyanyi maka nemik ini seneng seneng keli kadang kiai kadang nyanyi kadang ya marahaban ya nuram haine marahaban marahaban ini seneng kiai ini seneng kiai artis dang mas ini seneng ini seneng ini seneng biasa enggak 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 itu itu ini sudah multibangsa multibudaya makanya poro wali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang kesini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dipimpin hiduplah saling bertanggung jawab coro kanjeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya roiyah roiyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini saking kalimat kalimat roiyah jawab jawab kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roiyah untuk menentukan nasib berkabangsanya hanya muslim indonesia 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 bukan people kalau people itu fox populi fox day suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil itu Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khismu tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipak pakai ini mici rodul lemakannya roiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga gak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya roiyah disebut wilah ya karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia maka pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat bahasa al-qur'an tafas saku fil majalis fafsa kuyam sakillah dewan perwakilan rakyat semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitro miliknya manusia makanya oleh hikmah makanya orang itu mimpin indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain gak mungkin bibitnya dari mana kalau dia kebaikan saja sudah gak punya nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di Indonesia bisa disatu satukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia lah santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati makanya memang NO kenapa tidak ada yang radikal tidak ada apa karena Nakhdotil ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan aga agama makanya orang NO semboyan ini satu waktu jangan tercerai berai makanya orang NO ini bareng bareng kia ini yang santri ini amin 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 kia ini paham walhamdulillah iropil alam itu semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini tidak ada yang ditanya kamu Islam apa tidak semua terlibat dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berputar karena alo alo berarti alo alo rezeki bakul tahu rezeki bakul pelembungan solawat begitu NO jadi solawat bacaan melu tambah di kawo nang alun alun jeneng suko harjo bersolah bakul tahu payu bakul seler seler payu bakul sepanduk sepandui payu sampai bakul gagang pancing gagang pancing payu coba ini yang habib kain putih payu kak kak ya no no habib say no no ya hanana ya hanana abim muhammad dan ikan padul min allah gagang 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 aku rais neng rapib say ini ini kak gusali ini kak mafia solawat kain ireng payu kak segalang ada dalam hidup mucos kak bayu kak beluh sing putih yana sing ngurus sing ireng yana sing rawat ngerahati rukun roda ekonomi berputar ini yana sing sedo di telung dinani pasar payu besek payu ini yana sing sedo poro wali guru-guru di ziaroi bes pari wisata apa payu elep payu kak kak nyambut tamu wali apa payu segop payu taspeh payu sampe copet disurip neng makame poro wali lucu ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informalnya para ulama ini bendino esok sore wang NU mulutan bendino ngetok duwe tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiaya dibiayai dibiayai dewe wang tete dewe negara kita kalau bukan kita yang membiayai bupati bangkrut bupati ini para polisi bangkrut polisi sekali kegiatan sakmin satu bulan mulutan berapa ratus miliar orang di wang ngetok duwe mati di tanggung negara bupati jadi santri menang tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan santri ini pindah dati dati untuk membiayai kerukunan seperti ini di yang maju sekolah gede masjid gede orang tahu ada duit belas ada khal menang ada mulutan menang ada menang apa malah bid duit ngumpul lengkini duit berdo sebele khal kelompok netong bupati harus punya kepedulian lebih terhadap santri sokor nempun sudah banyak lengkak aku dibantung bisa ngerti ini yang liane ay lah enggak tahu ngurus liane ngurus di dewa terus makam rukunnya kayak apa rombongan sabis la ilaha ilallah la ilaha ilallah urung rampung sabis teko sebelai urung rampung sebelai teko sabis ilaka droti nabi il mustafa muqam adin solal patik orang 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 kumpulin sebelai teko ibadallah rizal allah akhiduna liajlillah wakun au nan lillah sanak to ibadlillah sebelah itu kemen ngawit tei perahuna sing patuh kerukunan terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan hadir semua tempat yang disiarui akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro nge-bom suropoyo wani kalau santri nge-bom suropoyo enak dan ini strategi kebudayaan yang kadang orang tidak paham makanya kenapa teroris tidak ada dari santri tidak mungkin santri teroris orang nge-bom dia mati orang nge-bom dan kiai-kiai itu paham sebab orang yang ngomong agomo menangan orang kena dealing makanya kiai-kiai ngomong agomo dibagi lor orang kiai kurang sakti kiai sakti kiai kurang sakti kaya kula yang jarno mawan pengisau diintrupsi kiai sakti sopoh ini kutbah jumat orang wani makanya supaya kotip-kotip orang ngawur sebab orang wani cek litung kak moco tek akhirnya santun moco hidak Allah hidak Allah teke ucol sebulgi pasangin bubar tongkatnya ucol gelundong makanya uang nekot baik tongkat karo moco tek mesti edak sopan begitu tongkatnya hilang teke hilang saudara jokowi menyeleksi tempat-tempat jadi polisi sebenarnya mudah mudah mempelajari itu rang lel makanya kita ini sepertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun gak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bang bangsa ya sepurahan yang liat ya balas kata ada duit ada apa ada kerukunan wah rauh tidak untungnya kiai ini gampang jadi jadi Indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini gak akan berani tegak tanpa punya wakil santri yang ternyata mesti ngenen Pak Anis yang boleh Pak Muhaimin mau saya Pak Ganjar Pak Mahfud karena Pak Prabowo ini semua saya jelong mesti santri yang dua biting santri orang mulutan muslimatan isi toriko lian belas kak dua kurgan ibaratnya masak dua daging dari balung terorisme 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 ada gelombang apa Indonesia bahaya hati-hati itu lagunya siah indung-indung aduh aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang Siti Aisyah tidak sembahyang tidak kosong itu Siti Aisyah itu Siti Aisyah makanya begitu ujian besar negeri kita kena corona kenapa tetap tenang tidak seperti India tidak seperti Malaysia ruang publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesuahkan jumatan sesuahkan pesan corona orang ngerti corona di pesan corona ya tidak tahu hara hadirin dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempol dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul betul padahal kiai ini ngarang makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai gak meneng ketika kubul wakon minal iman mau pikir gratis kiai ngomong ngeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera jangan khawatir selagi saya ada santri aman Indonesia aman aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa tegaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air akhirnya kenapa Amerika bangkit seperti itu karena Amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari Hollywood membuat film Will Will West sampai The Last of the Mohican Amerika kalah dengan Vietnam gak boleh malu dia bikin Ninja 1 sampai eh bikin Rainbow 1 sampai 6 Amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan Saddam Hussein bikin hotshot 1 sampai 2 ditekan secara spiritual oleh China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu ditekan spiritual oleh Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai rumah ini China kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari Wung Feihung sampai Sun Gokong Jepang film Ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat Bushidu dalam film film Ninja ketika anak-anak gak lagi ngerti konflik Tokugawa dan restorasi Meiji yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul Samurai Egg dengan tokohnya Roroni Kenshin Malaysia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di Malaysia dengan anak Melayu gak boleh terjadi konflik maka Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin si Upin dan si Ipin gak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina bikinkan tokoh namanya Mei Mei dia gak boleh lupa ada anak-anak Sukoharjo bikinkan tokoh Susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa bangsanya Malaysia semua pakai itu Korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang Korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakornya orang Korea sehingga semua sekarang dari Korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di Moskow dengan tontonan orang 6 juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu 4 kali 1 bulan 16 kali berarti 1 tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia masa depan kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini tidak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim sudah mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 48 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah kita tetap Indonesia kita non-block caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal Van Der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak di bawah lindungan kak apakah akan murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nurba Siti Nurba itu caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia ya jangan berharap kamu mau membanggakan orang Arab gitu membanggakan Indonesia ya gak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil ulama ya kak begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuman sekali aja bubupati kayak begini setiap ada kumpulkan di support bila perlu anggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah dipecah belah sekarang sampean keras dikit sama Cina sampean akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil gak dikirim habis kita makanya beragama juga harus paham Kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain Kiai belum bisa mikir pabrik kain pabrik kain urusannya Cino maka jangan galak-galak sama Cino Cino ini lungo udho sampean sholat itu udho udho itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo udhunya diurus Kiai pipa sanyonya diurus mas pion makanya jangan galak-galak hancurkan Yahudi loh kita itu kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang Yahudi kalau Yahudinya mati semua kita renang makanya Kiai itu pikirannya panjang haram bank haram kamu mau pergi kaji pakai apa pilot tidak mau dikasih uang untuk pergi kak rokok haram hati-hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBN haram untuk bangun jalan jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah pemerintah hati-hati ini hokom apa ngidulanan ojo makanya Kiai-kiai eno gak mudah menghaverkan mengharamkan karena Kiai eno umat menung saya ini jelek-jelek syurya eno lo itulah yang dikit-dikit haram ushrek itu biasanya ustadz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe lembuk 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 demi apa karena bangsa harus terpergerak terperjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kita adalah ra'iyah atau ra' ya dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hasilnya apa Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika macet Islam yang bergerak ke Cina macet Islam yang bergerak ke Eropa macet tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesarnya orang haji paling menanggung NU eh luka ngono alo-alo NU NU kok bolo nuk 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 pakul pakul umrah pray ayo tukang son ini paling tanggapannya ini pas ada dutan lho ayo lho pakul kembang ini orang ada NO pengajian payu ini pas gaita manto anggur payu jero payu larutan penyegar payu sampai sedotan tapi disuguhi larutan penyegar ini mangkel lah karena ini minuman suu rumah samukya ini panas dalam panas-panas dalam mangkel lah pernah samukya ini panas dalam rumah samukya ini kurang cairan mangkel lah ini agar uang disuguhi pelarutan penyegar perasamu dia ini panas dalam yang panas dalam ini caleg tukang dan mulai polisiku ngeteni sing tuku-tuku nih kuku ditangkap soalnya money politik tapi sing tuku yang ngerti orang dijenengi money politik jenengi uang bensin ngerasa dicekel uang uang bensin terimau kiai jenengi terimau masjid jenengi sumba sumbangan ditirimau kiai jenengi bisaro tapi ini lukun sambil nge-nge-nge-nge-nge ini mana ada ayo afghanistan lho ribut berkorot jengot berdil-berdilan ini kita nge-nge-nge-nge sampai jam semini ini kok mengatakan Islam tertindas tertindas apa ini penyakit Islam tertindas Islam bisa nge-nge-nge-nge sampai jam semini ke-ke-ke-ke ini ada surya pengajian ini di roket Indonesia ke-ke-ke-ke ada yang mengajikan estek ke Indonesia tuman jadi inilah inilah cara kita cara kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan muka-muka tibarukai kali Allah subhanahu wa ta'ala nge-poro masyai engkang rubi ini kita panggil dengan setoyok angsal pangginan engkang syai di tengah disini pun Allah kita benyang yusul kanti khusnul khotimah bangsoni awad dewi tata spongso engkang baldatun tayyibadun warobun khufur bupati dibaringi kesehatan bubupati sehat masyarakat Joko Harjo Tenterang polisi TNI Porkom Pindah mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditoto Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim